Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Juga terima kasih kepada Mbak Ulan selaku moderator. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah terlibat, Dr. Yustinus dan juga orang dari Lavi atau mungkin jajaran dari Lavi yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Dr. Ica, terima kasih Pak Damu, saya lihat juga ada, mungkin Bu Yvonne juga, terima kasih. Terima kasih juga pasien-pasien yang saya cimbai. Hai. Terima kasih. Hari ini saya akan sharing sebenarnya ya mengenai demam berdarah versus COVID pada anak. Nah, sharing kali ini saya nggak akan membahas sesuatu yang berat-berat, cuma saya akan membahas sesuatu yang simple mungkin ya, sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang gampang dimengerti dan mudah-mudahan menambah pengetahuan di masa pandemi ini. Karena seperti kita ketahui bahwa angka kejadian demam berdarah dan COVID dalam 2-3 pekan terakhir ini sangat tinggi sekali. Jadi, kadang kalau beberapa pasien tanya, Dr. ini COVID atau dokter ini demam berdarah, saya susah untuk mengatakan karena ada beberapa tools atau pemeriksaan yang harus kita penuhi untuk menyatakan ini suatu DB atau ini suatu COVID. Nah, karena gejalannya hampir sama, keluhannya juga mirip-mirip, mari kita pelajarin satu persatu. Oke, kita lihat. Demam berdarah pada anak. Nah, seperti kita ketahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh satu virus yang dibawa oleh nyamuk yang kita sebut dengan Aedes aegepti. Nah, seperti kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara endemis untuk terjadinya THF atau demam berdarah dengwe. Nah, ini adalah gambar dari nyamuk Aedes aegepti yang sudah kita tahu. Nah, yang sebenarnya yang paling berbahaya dari nyamuk tersebut adalah ketika dia menyebarkan larva-larvanya. Oke, next. Nah, simptoms atau gejala pada demam berdarah pada anak biasanya dia akan ditandai dengan adanya high-grade fever atau biasanya kita katakan lasting for three days or more. Jadi, biasanya kalau demam berdarah, biasanya dapat kita katakan bahwa demamnya itu masih tinggi. Makanya kenapa saya agak sedikit rewel sama beberapa orang tua pasien ketika datang ke klinik. Jadi, kalau misalnya ada ibu-ibu datang ke klinik, dokter anak saya demam pasti saya akan banyak. Demam berapa hari dulu? Kalau demam baru semalam atau demam sudah lima hari atau demam tiga hari, kepentingan saya adalah untuk melakukan, untuk saya dapat mengarahkan ini mau memberikan pemeriksaan yang seperti apa? Apakah darah lengkap saja? Apakah bisa di-include dengan MS-1? Atau yang lainnya seperti tubex? Atau pemeriksaan yang lain? Dan ingat bahwa kadang saya akan terperinci untuk menanyakannya, ibu mulainya dari kapan? Dari Senin, dok. Misalnya dia datang ke saya hari Kamis. Dari Senin. Biasanya saya akan perinci lagi. Mulainya Senin itu pagi, siang, sore, malam. Karena saya harus menghitung. Ini kira-kira sudah berlangsung berapa lama? Gitu ya. Oke. Nanti kita akan belajarin satu-satu, Bunda. Supaya nggak pada pusing ya. Nyantai aja. Didengerin pelan-pelan. Boleh sambil masak. Boleh sambil melakukan kegiatan yang lain seperti setrika. Cuma sambil dipikirkan dan direnungkan. Ingat, bahwa pada demam berdarah, biasanya demamnya pasti tinggi. Paling nggak minimal biasanya 38,5 atau lebih. Makanya biasanya kalau pasien datang dengan demam tinggi, kita banyak sekali. Yang saya lihat adalah umur, berapa derajat demamnya, mulai hari keberapa. Nah itu kita akan lihat secara terperinci. Dan keluhan yang sangat mendasari juga biasanya severe headache. Atau nyeri kepala yang cukup hebat. Nah, selain keluhan-keluhan yang tadi sudah dikatakan, ada juga seperti nyeri otot, nyeri persendian, juga biasanya terdapat rush atau terdapat ruang. Tapi parents perlu tahu, bunda perlu tahu, bahwa rush pada demam berdarah biasanya tidak muncul di hari pertama atau hari kedua. Biasanya fase konvalesan rush atau rush atau ruang fase penyembuhan, itu akan muncul di hari ke-6 sakit. Nah, ini perlu tahu. Karena biasanya ibu-ibu yang datang ke saya, biasanya, dokter ngapain dicak demam berdarah? Ini kan belum timbul rush. Ini kan belum timbul ruang. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, lihat. Biasanya ruang seperti ini, ini adalah khas untuk demam berdarah. Dan biasanya rush yang seperti ini kita sebut dengan konvalesan rush atau ruang fase penyembuhan, atau yang kita sebut dengan Herman Rush. Mungkin karena penemu pertamanya adalah dokter Herman. Oke. Yang lain adalah seperti adanya perdarahan, manifestasi perdarahan, hemorragic manifestation. Seperti kayak epistaksis, atau perdarahan lewat hidung, gum bleeding, atau gusi berdarah, dan sebagainya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, Bunda. Bahwa pada demam berdarah, selain dia demam tinggi, gejala yang paling sering ditemukan itu adalah nyeri perut atau nyeri ulu hati. Saya pernah dapat kasus waktu saya sekolah anak di Filipina. Jadi waktu itu saya jaga di UGD-nya. Waktu itu, the only child. Jadi datang ibunya dengan segala pakaian bermerek, semua aksesorisnya juga bermerek, satu-satunya anak datang ke UGD kami. UGD San Juan de Jos waktu itu. Nah, datang membawa anaknya. Dokter, anak saya nyeri perut hebat. Anaknya gendut sekali, anak perempuan saya masih ingat sekali, rambutnya panjang, perutnya kesakitan dan muntah hebat. Waktu kita tanya, ada demam nggak? Ibunya bilang, enggak. Kemudian saya curiga. Kok seperti ini? Kok nggak seperti nyeri perut biasa? Kemudian kita anamnesis. Kita tanya-tanya secara terperinci. Bu, kita tanyakan kepada orang tuanya. Sebelumnya ada demam nggak? Ada dokter tiga hari yang lalu, tetapi sudah nggak demam lagi, cuma sekarang mengeluh, nyeri perut yang sangat hebat, mual dan muntah. Ketika kita cek, trombositnya itu rendah sekali, dan hematokrit atau kekentalan darahnya tinggi sekali. Sampai akhirnya kita berikan pertolongan-pertolongan. pertolongan pertama, rehidrasi, dan sebagainya. Dan sangat disayangkan, karena waktu itu juga di Filipina, seperti kita ketahui, negara tersebut juga tropis, negara tropis, jadi anak tersebut nggak bisa diselamatkan. Karena waktu itu juga wabah DHF atau demam berdarahnya cukup hebat waktu itu. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat bahwa, lihat, bahwa keluhannya itu bisa juga, Anda lihat, severe abdominal pain, persistent vomiting, jadi ada muntah hebat, mual, dan biasanya mual itu akan terjadi atau nyeri perut itu masuk hari ketiga, bunda. Jadi kalau anak Anda demam tinggi, nggak turun-turun, dengan obat analgetik atau dengan obat antipiretik, seperti tempera, sun mal, dan juga seperti kayak, apalagi, ibuprofen, dan sebagainya, kok nggak ada perbaikan? Bahkan masuk hari ketiga, nyeri perut hebat, kemudian mual-muta, hati-hati, even ini COVID. Saya selalu mengatakan bahwa COVID memang mengerikan pada anak, dan kematiannya pun cukup tinggi untuk di Indonesia. Tetapi ingat, bahwa demam berdarah, yang tidak tertangani dengan baik pada anak, itu jauh lebih mematikan. Oke, kita lihat kemudian. Next slide. Nah, ini. Nah, lihat, bahwa biasanya penurunan trombosit, atau predelite count, dia akan terjadi di hari keempat, dan hari kelima. Jadi, yang pernah dulu, kalau Anda tahu, Tika Bisono, psikolog yang anaknya juga meninggal, karena DB, makanya didapuk untuk promosi tempera. Nah, waktu itu beliau mengatakan bahwa DB itu punya khas seperti, apa, fever-nya seperti pelana kuda. Nah, biasanya hari satu sampai hari ketiga, itu demam gak akan turun-turun, Bunda. Biasanya demam akan terus-terusan tinggi. 39-40-41. 39-40-41. Tetapi, hati-hati, ketika hari keempat, hari kelima, anaknya memang gak ada demam. Tetapi, anaknya mengeluh nyeri perut, mual, lemas, cepat bawa ke dokter. Karena yang ditakutkan adalah DB, di mana akan terjadi, grade yang kedua, yaitu trombositopenia, atau penurunan fungsi trombosit, biasanya lebih dari 150 ribu. Dan biasanya pada demam berdarah yang cukup hebat, akan didapatkan kurang dari 100 ribu. Oke, kita lihat. Next. Nah, ini yang kita akan pantau. Makanya kenapa beberapa dokter yang biasanya akan mengecek dua pemeriksaan yang penting, Bunda, yaitu pemeriksaan trombosit, dan juga pemeriksaan HB. HB ini kita untuk HT, HT atau hematokrit ini, kita mau melihat apakah ada peningkatan hematokrit yang kita sebut dengan hemokonsentrasi. Jadi, pada demam berdarah, karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler, kapiler maksudnya apa sih? Peningkatan permeabilitas kapiler. Seperti kita ketahui, kapiler itu adalah pembulu darah yang paling kecil. Nah, peningkatan permeabilitas. Permeabilitas itu artinya daya saring. Jadi, kalau dia meningkat, artinya dia mudah bocor. Nah, pembulu darah yang paling kecil, itu mudah bocor. Akibatnya, ketika bocor, bagian cair dari darah yang kita sebut plasma, dia akan pergi ke tempat-tempat yang gak seharusnya, seperti di perut, atau seperti di paru-paru. Makanya di perut hari keempat, hari kelima, dia akan mengeluh nyeri perut hebat, kembung. Anaknya gak mau makan. Anaknya mual muntah. Sedangkan di paru-paru, anaknya akan mengeluh nyeri dada, kemudian juga akan mengeluh, biasanya pernafasannya terganggu atau sesak nafas. Ingat, hati-hati. Pada demam berdarah, kita tidak hanya memantau fungsi trombosit. Trombosit turun, tetapi hemokonsentrasi itu mengerikan. Trombosit mau turun sampai 8 ribu, saya gak takut. Tetapi ketika hematokritnya naik sampai lebih dari 50 ribu, lebih dari 50, biasanya kami akan deg-degan. Nah, biasanya orang tua nanya, dok, butuh dikasih angkak, butuh dikasih jus kurma, dan sebagainya. Tidak boleh. Pada fase ini yang kita perlukan adalah menjaga supaya cairan tetap terjaga. Dalam arti kata, anak tidak boleh dehidrasi. Kita harus main cairan, dan kita harus merehidrasi dengan baik pasien kita. Jadi, karena cairan dari darah itu pergi, yang kita sebut dengan plasma, makanya, untuk menjaga supaya gak kental, kita harus selalu berikan cairan. Infus adalah yang utama pada saat anak anda mengalami demam berdarah. Dan, thanks God, kita punya satu serologic marker yang kita sebut dengan NS1 atau NS1, itu sensitif di hari pertama atau hari kedua. Biasanya, begitu anak kita demam tinggi di suhu 39 atau 40, 41 even, biasanya dokter akan, biasanya kita hitung hari pertama, hari kedua. Makanya, kepentingannya suka saya tanya, pagi, siang, sore, karena saya mau menghitung. Ini kira-kira masuk hari keberapa ya? Kalau kita masih counting di hari satu atau kedua, kita dapat melakukan pemeriksaan NS1. Ketika NS1 hasilnya positif, hati-hati demam berdarah. Karena NS1 itu cukup tinggi untuk sensitifitas dan spesifisitas untuk demam berdarah. Nah, kemudian, gejala-gejala yang lain yang anda harus pertimbangkan untuk membawa ke rumah sakit apabila terjadi bleeding atau perdarahan. Kemudian anaknya sudah mulai lethargi atau lemas atau anaknya dengan diare, muntah-muntah, hati-hati. Dan yang tadi seperti saya katakan, abdominal tenderness atau nyeri perut itu sangat dipertimbangkan hati-hati. Nah, ini yang saya katakan. Obesitas atau overweight, hati-hati dengan gejala ini. Kenapa? Karena pada saat anak-anak obes atau overweight atau yang gemuk, itu susah sekali untuk mencari infus. Sedangkan tadi saya katakan bahwa pada demam berdarah yang paling penting itu adalah menjaga cairan supaya cairannya tetap bisa terpenuhi dengan baik. Sedangkan pada anak obes, biasanya anak-anak tersebut itu penuh dengan lemak. Jadi, nggak terlalu banyak terisi oleh cairan. Hati-hati. Karena pada anak yang gemuk pun biasanya kita setengah mati untuk cari infusnya. Jadi, hati-hati pada anak gemuk. Dan yang tadi saya katakan bahwa pada kasus yang meninggal yang saya dapatkan waktu itu, orang tua telat bawa ke kliniknya, ternyata anak tersebut adalah obesitas. Oke. Kita lihat gejala yang lainnya. Nah, ini. ketika demam berdarah belum masuk fase yang fase yang cukup severe atau cukup parah, Anda dapat memberikan pada mild cases atau pada kasus yang ringan, Anda dapat memberikan cairan lebih banyak, sedikit-sedikit saja, tapi sering, untuk mencegah dehydrasi. Ingat, sebagai dokter anak, saya selalu katakan, saya nggak terlalu takut dengan yang namanya gejang, saya nggak terlalu takut dengan yang namanya demam. yang saya takutkan adalah dehidrasi. Karena ketika anak menderita dehidrasi dan cairan tidak memenuhi tubuhnya dengan baik, itu yang namanya pembulu darah bisa tiba-tiba kolaps dan anak bisa tiba-tiba drops, tiba-tiba shock, kemudian bisa dalam hitungan menit anak bisa meninggal. Nah, kemudian acetaminophen, penrelievers atau golongan paracetamol kita dapat berikan bila seandainya anak tersebut ada demam tinggi. Tetapi ingat, sebisa mungkin tegah pemberian ibuprofen atau aspirin karena dapat aspirin kita sudah jarang sekali memberikan karena dapat malah menurunkan fungsi trombosibnya. Oke, nah ini apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. ini adalah siklus dengih nyamuknya tetapi kita tidak akan terlalu banyak membahas. Nah, talking perlu dilakukan. Anda dapat laporkan ke ketua RT atau ketua RW setempat kalau misal ada beberapa rumah di sekitar kawasan Anda karena memang ini lagi musim penghujan dan lagi banyak sekali kasus-kasus DB pada anak yang kami temukan saat ini. Sudah tiga pekan ini cukup tinggi ya kasus DB di kita juga ya. Saya bisa bayangin kalau misalnya ini tidak sedang COVID ibu-ibu pasti banyak yang mengantri karena kasus DB. Oke, kita sekarang masuk ke COVID-19 pada anak. Ini salah satu kasus yang cukup menarik juga karena kasusnya juga makin tinggi pada anak ya. Oke, kita lihat COVID-19 pada anak. Si, tiga negara penyumbang penderita COVID-19 di Asia Tenggara salah satunya adalah Indonesia. Bisakah anak kita menularkan COVID-19? Sangat bisa. Apalagi sekarang ditemukan varian Delta. Nanti di akhir ini saya akan membahas sedikit tentang varian Delta. Kasus pada anak di Indonesia Anda dapat lihat di slide saya cukup lumayan bahkan makin ke sini ditemukan yang meninggal cukup tinggi ya. Bahkan dari data yang saya laporkan dari IDAI seribu anak di Indonesia setiap minggunya beberapa pekan terakhir ini ditemukan meninggal karena COVID-19. Oke, next. Bagaimana dengan transmisi virus biasanya tertular dari yang dewasa terutama bila orang di sekitarnya batuk atau bersih. Nah, tetapi partikel virus bisa juga menempel di baju, meja, pegangan pintu, dan sebagainya. Kita lihat bahwa bahkan waktu gelombang satu varian yang kita sebut dengan varian alpha itu dapat dalam satu meter itu katanya bisa menyebar cepat sekali apalagi yang varian delta. Satu orang dapat menyebarkan kedelapan orang katanya ketika orang tersebut tidak memakai masker. Dan itu penelitian itu sudah dilakukan ketika ada satu pasien menyebarkan kedelapan perawat yang ada di Rumah Sakit Cipta Mangku Sumo Jakarta atau RSM. Oke, let's see. Kita lihat gejala COVID-19 pada anak apa saja ada yang tidak bergejala itu yang kita sebut dengan asimptomatis sekitar 4% tetapi rata-rata umumnya gejalanya adalah ringan seperti batu pilek flu-like sindrom demam nyari otot lekas lelah ini paling banyak beberapa yang disertai dengan pneumonia itu juga atau radang paru ada juga kemudian yang lebih berat sekitar 5% ada pada dan ini terutama menyerang pada balita ya bunda ya sesek nafas hipoksia kebiruan kemudian yang kritis karena cytokine storm nanti kita bahas satu-satu oke mengapa mengapa anak kita terhindar dari penyakit covid-19 berat ini sepertinya terhindar memang yang berat-berat terutama pada waktu gelombang satu tetapi anda harus tahu bunda bahwa gelombang dua ini banyak yang mengalami gejala-gejala dari sedang ke berat karena imunitas yang terlatih dan tingginya jumlah limfosit pada anak jadi memang ketika bayi kita lahir Tuhan melengkapi Tuhan itu luar biasa memang sang pencipta yang anggung melengkapi dengan satu imunitas yang luar biasa bahkan pada bayi yang baru lahir bahkan pada bayi yang baru lahir pun sampai 6 bulan pertama bayi-bayi kita tersebut akan mendapatkan kekebalan yang pasif dari ibunya nah bahkan beberapa anak masih mendapatkan kekebalan tersebut sampai beberapa tahun kemudian nah sebagian besar anak beraktifitas di dalam rumah dan jarang berpergian apalagi sekarang kan pakai dering PJJ HPL dan sebagainya untuk mereka sekolah online kemudian imunitas bawaan atau innate imunitas yang cukup aktif dibandingkan dewasa kemudian saluran pada anak saluran nafas anak tidak banyak terekspos dengan rokok jadi polusi atau sedikit comorbid juga pada anak oke nah ini sebenarnya ringan kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita bunda bagaimana cara mencegah virus corona ya pasti bunda-bunda sudah tahu ya sudah pada pinter-pinter yang penting cuci tangan pakai masker hindari kerumunan hindari paparan rokok dan sebagainya oke nah menurut pediatric guidelines for covid-19 nah secara umum klinis pasien covid-19 pada anak yang mengalami multisistem inflammatory sindrom atau MSIS itu biasanya dapat Anda lihat di sini jadi ingat bahwa demam pada anak dengan covid-19 itu bisa hanya disertai demam dan ruang gejala yang keempat mukokutaneus symptoms jadi bisa hanya ruang seluruh tubuh atau bisa dengan demam makanya kata saya gejalanya mirip sekali dengan demam berdarah bunda bahkan kalau kita gak hati-hati kita bisa keceli yang kita sebut dengan yang kita pikir ini suatu demam berdarah eh ternyata ini suatu covid-19 atau yang kita pikirkan ini hanya suatu demam berdarah murni ternyata dia punya punya juga dia juga dibarengin dengan covid-19 nah nanti kita lihat satu persatu gold standarnya bagaimana untuk pemeriksaan kalau yang demam berdarah tadi adalah MS1 sedangkan pada covid-19 pada anak tetap harus adalah PCR bukan swab antigen tetapi adalah PCR swab nasofaring PCR nah kita akan bahas sedikit mengenai varian delta yang sekarang lagi rame nih nah varian delta covid-19 itu adalah virus dengan gen B16172 ini pertama kali ditemukan di India pada Desember akhir Desember 2020 yang baru booming sekitar satu setengah bulan yang lalu nah ini 98% virulensinya dibandingkan yang varian alpha atau ketika yang datang saat gelombang pertama kenapa begitu cepat karena memang virus ini virus baru dan dia mutasinya luar biasa dia mutasi terus pada protein lonjakan dan menyebabkan virus tersebut mudah menembus di sistem imun dan akhirnya menginfeksi sel yang sehat bahkan yang tadi dikatakan bahwa satu orang terinfeksi pada pasien di RSGM itu menularkan kedelapan orang perawat yang ada di sekitarnya dan kebetulan varian delta ini banyak menyerah anak muda dan anak-anak karena kelompok tersebut rata-rata belum divaksinasi nah kemudian pada anak data satgas covid-19 ternyata satu dari delapan orang yang terinfeksi covid-19 ternyata adalah anak dan ditemukan persentasinya mencapai 12,6 atau sekitar 250 ribu anak cukup tinggi ya ini data yang terlapor belum data-data yang tidak terlapor kenapa? karena tidak semua orang tua mau anak-anaknya untuk dicekin PCR apalagi kadang hanya swab antigen bahkan kadang tidak mau sama sekali karena mereka pertimbangannya adalah kasihan kasihan 2,9% kasus positif pada anak terjadi di bawah usia 5 tahun atau balita dengan angka kematian 3-5% dan kasus ini dengan angka kematian 3-5% adalah termasuk tertinggi di dunia memang saya tidak tahu kenapa Kemenkes kita tidak mengakui adanya data dari IDAI dengan angka mortality rate yang cukup tinggi 3-5% tetapi setelah dihitung itu angka kematian di bawah 5 tahun itu cukup tinggi kurang lebih yang tadi saya katakan bahwa setiap minggunya hampir setiap minggunya seribu anak meninggal saya juga kaget karena COVID-19 gejala yang paling sering pada anak selain yang tadi saya sebutkan untuk yang varian delta ini adalah berat demam nyeri kepala nyeri tenggorokan dan gejala yang lebih serius ini belum lama ini saya temukan di beberapa bayi bayi sekitar umur 3 bulan 6 bulan 4 bulan sesek nafas demam lebih dari 40 derajat meruam muntah hebat nyeri perut dan dehidrasi oke terima kasih bunda atas waktunya terima kasih sudah mendengarkan mudah-mudahan sharing yang saya sudah bagikan mengenai COVID-19 pada anak dan DB cukup bermanfaat dan sekarang saatnya dibuka pertanyaan iya siap terima kasih banyak dokter kita berikan tepuk tangan virtual kalau ada tepuk tangan virtual kayak gimana ya dok tapi karena mudah-mudahan materi yang dibuatkan menjadi berkah untuk dokter dan keluarga dalam kondisi seperti ini dokter selalu diberikan kesehatan serta keluarga dan kita semua bapak ibu bunda ayah yang hadir di minggu siang kali ini di webinar penikar saya selalu diberikan kesehatan bersama anak-anak kita yang kita sangat kasihi baik seperti dokter Sieni sampaikan tadi ini sesi pertanyaan tapi sebelum saya menyebutkan pertanyaan nanti dokter Sieni akan saya tanyakan atau akan saya minta untuk memilih lima orang ayah atau bunda yang bertanya di sesi chat siapa yang pertanyaannya paling oke ya dok atau paling mewakili paling viral atau paling apalah ya mungkin nanti akan ada dipilih lima orang dan hadiahnya adalah portable blender jadi portable mixing blender ini pasti bermanfaat karena mungkin di masa-masa pandemi ini bunda rajin bikin infiloter atau apa ramuan-ramuan yang dari bahan-bahan berdasarkan buah atau tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk kondisi pandemi saat ini jadi bikin ramuan-ramuan sementara untuk aneh-adeknya kita belikan rampu tidur berupa lampu LED untuk anak kita kesayangan baik berikutnya akan saya bacakan dok mengenai vaksin demam berdarah dan sebagai informasi di klinik ARSaya juga sudah tersedia vaksin untuk demam berdarah ini jadi kapanpun ayah bunda ingin dijadwalkan silahkan untuk temujanji bersama dokter Sieni melakukan vaksin demam berdarah yang belum melakukan menjadwalkan vaksin ini dari bunda Mariana dokter Sieni saya ingin menanyakan mengenai vaksin demam berdarah apakah ada ketentuannya untuk melakukan vaksin tersebut atau bisa langsung datang ke klinik dan melakukan vaksin tersebut terima kasih banyak oke terima kasih untuk pertanyaannya umur berapa anaknya untuk anak umur berapa mbak bulan oke ibu Mariana mungkin saya bisa bantu untuk di unmute dulu sementara oke saya coba jawab aja terima kasih karena untuk vaksin demam memang pernah dicanangkan oleh idai tetapi sekarang sudah ditarik peredarannya cuman memang terakhir-terakhir ini idai menyarankan untuk anak-anak lebih dari 9 tahun kalau gak sangat atau anak-anak yang lebih dari 12 tahun yang sudah pernah terkena demam berdarah dengan bukti dari MS1 atau Dengue Rapid jadi kalau MS1 itu kita cek kalau misal anak tersebut demam 1-2 hari sedangkan kalau Dengue Rapid itu kita mau tahu kalau sudah 5 hari sakit maksud saya kita bisa lakukan pemeriksaan untuk Dengue Rapid nah kalau anak tersebut memang sudah berusia lebih dari 12 tahun atau lebih dari 9 tahun dan sudah pernah terkonfirmasi kena DB dari hasil pemeriksaan tersebut anak tersebut dapat mengikuti vaksinasi untuk DB tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua instansi rumah sakit atau klinik dokter anak menyediakan vaksin DB tersebut karena memang sempat ada kejadian di Filipina dimana dua anak meninggal setelah divaksin DB tapi mungkin itu karena ada komorbit yang lainnya nah sejak itu ditarik peridarannya makanya kalau anak tersebut lebih dari usia yang tadi saya sebutkan kenapa kok malah bukan anak-anak yang kecil-kecil yang harus divaksin untuk DB karena penelitiannya belum terlalu banyak yang kedua kenapa harus menyertakan hasil bahwa anak tersebut pernah kena DB karena DB yang kedua saya selalu katakan pada pasien-pasien yang anaknya kena DB bahwa DB yang kedua atau DB yang ketiga itu cepat sekali penurunan fungsi trombosi terjadi di hari pertama atau even di hari kedua kenapa karena virusnya biasanya sudah mutasi makanya hati-hati dan biasanya anak tersebut bisa divaksin mungkin itu dulu jawabannya terima kasih saya kasih kesempatan untuk pertanyaan baik dok masih dari Bunda Mariana untuk pemeriksaan penunjang DHF apa perbedaan pemeriksaan DHF yaitu IGM dan IGF DHF dan NS1 untuk anak-anak demam di hari-hari awal sebaiknya kami sebagai orang tua melakukan pemeriksaan yang mana dok seperti yang tadi saya katakan bulan bahwa untuk hari pertama dan hari kedua contoh saya akan berikan supaya Anda lebih anak tersebut datang ke saya hari Rabu Rabu pagi jam 11 saya akan nanya dok anak saya sudah demam tinggi sejak sudah dua hari demam tinggi saya akan nanya dua harinya itu kapan dia datang ke saya hari Rabu jam 11 pagi kemarin dok si ibu ngitungnya dua hari kemarin itu jam berapa mulainya atau pagi siang sore pagi sekitar jam 10 kalau dari selasa pagi ke Rabu pagi itu kita ngitungnya hari pertama ngerti ya bukan dua hari jadi hari pertama within 24 hours atau dalam 24 jam itu masih sensitif sekali untuk kita lakukan pemeriksaan atau misalnya anaknya demam di hari Senin jam 11 pagi atau Senin jam 3 sore itu masih sensitif sekali dari jam 3 sore ke 3 sore Senin 3 sore ke 3 sore selasa itu kita ngitungnya satu hari dari 3 sore selasa ke sebelah siang Rabu itu masuk hari kedua jadi masih sensitif tetapi kalau dia sudah lewat dua hari sudah tidak sensitif jadi suruh nunggu besoknya karena pemeriksaan itu kita mengalas sekitar 300 ribu nah kalau sudah lewat dua hari percuma karena nanti takutnya yang harusnya DB ternyata NS1-nya misalnya negatif karena dia DB dia datang ke saya misalnya hari ketiga ternyata dia DB saya lengah tidak mengecekin lagi besoknya tapi ternyata ibu tersebut salam hitung misalnya harinya nah biasanya kalau sudah tiga hari kita akan hanya melakukan pemeriksaan darah biasa atau kita sebutnya darah lengkap atau darah rutin hanya untuk melihat sejauh mana penurunan trombosit dan sejauh mana kenaikan hematokritnya kalau sudah hari kelima kita bisa tahu misal hari kelima kita cenguk kita ragu-ragun anaknya masih demam ini apakah suatu ada tifasnya juga karena tifas itu biasanya lima hari demam bukan hari pertama hari kedua anda langsung ngecekin demam tifas itu tidak perlu itu buang-buang uang ya hari kelima dia ada demam terus mulai turun anda bisa lakukan pemeriksaan IgG dan IgM anti-DG atau yang kita sebut dengireg itu Mbak Ula terima kasih oke baik sangat menjelaskan sekali dokter sangat detail dan tentu saja kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Laurentia apakah anak boleh minum vitamin setiap harinya untuk menaikkan imun tubuh ini terkait tindakan preventif COVID-19 pada anak ya dok supaya terhindar dari COVID apakah kita berhubungan dengan sponsor kita hari oke minum minum vitamin setiap hari boleh seperti api alis boleh itu aman untuk setiap hari tetapi untuk naikin boosting atau booster imun sistem anak anda saya tidak mengajukan pemberian vitamin tersebut setiap hari kapan kita berikan vitamin-vitamin untuk naikin imun sistem pada anak kita satu ketika dia sedang sakit dua ketika dia mau sakit ketiga ketika fase penyembuhan keempat ketika anda kepergian anda kepengen anak anda sehat anda bisa berikan kelima ketika orang di sekitarnya kena sakit dan anda mengharapkan anak tersebut supaya sehat anda dapat berikan vitamin-vitamin untuk boosting imun sistemnya tetapi itu pun hanya diberikan 5-7 hari saja anda dapat mengulangnya ketika terjadi kasus-kasus yang seperti tadi saya sebutkan tetapi kalau tidak tidak usah kasih saja apialis kasih saja vitamin-vitamin yang untuk multivitamin yang untuk sehari-hari saja ini untuk yang biasa saya tidak bilang untuk covid-19 atau untuk demam berdarah vitamin-vitamin apa dan anda harus perlu ingat bahwa vitamin-vitamin untuk naikin imun sistem biasanya itu rasanya asam seperti kaya sambukong imun pet dan sebagainya saya sangat tidak menyarankan anda untuk memberikan sebelum makan vitamin tersebut bagus untuk menaikkan imun sistem tapi berikan sesudah makan supaya tidak merangsang asam lambung tapi vitamin-vitamin seperti apialis dan sebagainya itu aman mau sebelum makan mau sesudah makan monggo silahkan oke terima kasih sangat jelas sekali dok saya lupa mention yang tadi nanya Bunda Lorenzia terima terima kasih banyak dokter cantik menuliskan itu di chat dari pasien dokter nih kayaknya ibu Lorenzia Erlina oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya persiapan PTMT ini untuk tatap muka ya tapi belum tahu kapan nih dok anak saya sering mengalami batuk karena alergi namun tidak pernah menjadi sampai asma rencana PTM dari sekolah jika keadaan membaik apakah aman untuk kondisi anak saya dok dari IDAI untuk semua kegiatan tatap muka 0 sampai 18 tahun amat sangat tidak disarankan apalagi saat ini angka kejadian COVID-19 pada anak luar biasa banyak saya bilang sama pasien saya waktu gelombang satu kami dokter-dokter anak kami jaga di klinik COVID-19 dengan APD tentunya nanti ibu-ibu jangan takut datang saya pakai APD mandi dulu kalau sudah selesai dari sana karena saya juga punya baby 2 hari sekali saya selalu swab antigen untuk memastikan karena sekarang ini variannya ngeri sekali waktu gelombang satu saya jaga di klinik COVID-19 itu paling dalam sehari 1-5 pasien paling banyak 5 pasien tetapi sekarang anggota kejadian paling 1-2 sekarang rata-rata sehari 7-8 sampai 12 itu beberapa sudah kami tutup-tutup kami hanya membuka pendaftaran 1,5 jam saja pendaftaran bayangkan kalau seandainya pendaftaran sampai sore mungkin akan puluhan anak yang dibawa ke klinik COVID-19 ingat bahwa kasus COVID-19 yang sekarang kalau saya hitung saya perkirakan itu meningkat 50% sampai 70% makanya hati-hati karena yang varian delta ini memang amat sangat cepat sekali nyebarnya hati-hati membawa anak anda pergi-pergi selalu saya katakan bahwa dari idai dilarang bahkan dokter aman kulungan terakhir beliau sebagai ketua idai ngomongnya sambil berapi-api dan sambil menahan emosi supaya ibu-ibu tidak membawa keluar anaknya dulu nah ingat bagaimana pencegahan COVID-19 untuk anaknya satu makan makanan yang bergisi selalu saya katakan makan makanan bergisi terutama untuk balita terutama untuk batita terutama untuk anak di bawah 2 tahun selalu saya gembor-gemborkan protein hewan kecukupan antar karbohidrat protein hewani dan nemak kenapa harus protein hewani karena ini yang paling gampang diserap tubuh anak dan ini yang amino esensial paling tinggi untuk kecerdasan otak anak dan juga untuk imunitas yang kedua juga cukup untuk vitamin dan mineral jangan dibalik ya bunda jangan anda banyak vitamin tetapi anak anda kurang makan jadi anak anda harus pintar untuk dikasih makannya anda harus berusaha bagaimana caranya supaya makan makanan yang seimbang itu masuk gak tahu gimana caranya boleh anda berikan vitamin tetapi better juga harus diingat makanan bergisi yang kedua hindari paparan rokok udah jelas terutama untuk bapak-bapaknya yang merokok apalagi ibunya yang merokok yang ketiga lengkapi vaksinasi vaksinasi harus dilengkapi ini urgent sekali dan kami dari IDAI sangat mengharapkan orang tua untuk sadar memberikan anaknya melengkapi vaksinasi supaya tidak terjadi wabah di kemudian hari karena angka vaksinasi sejak yang varian delta muncul ini itu menurun drasis dan sudah terjadi wabah pertusis dan juga difteri di beberapa daerah ini yang kami takutkan nanti saat covidnya sudah mulai meredah timbul wabah yang baru ini kami sangat gak mengharapkan kemudian istirahat cukup anak-anak anda perlu istirahat cukup aktivitas fisik untuk menjaga kebukaran gak apa-apa suruh mainan tiktok kalau anak anda suka mainan tiktok tiktokin aja gak apa-apa biar mereka gerak dibandingkan dia hanya main game seperti ini at least dengan tiktok anak-anak itu emaknya juga boleh ya ikut tiktok supaya supaya gerak gitu anggota tubuhnya kemudian batasi keluar batasi keluar rumah mungkin kenapa karena sekarang mau dan saya ngerti anda-anda pasti jenuh sekali tapi ingat bahwa pandemi ini masih berlangsung dan kita perang dengan yang namanya pandemi ini kita perang supaya di Indonesia anak-anak kita selamat dan supaya kita bisa melihat hari esok yang lebih baik untuk anak-anak kita kita bisa memberikan hari esok kita bisa memberikan satu perlindungan yang paling bagus dan the best untuk anak-anak kita kemudian batasi kerumunan gak usah malu dengan saudara dengan teman katakan ini sedang pandemi maaf ya gak ketemuan dulu maaf ya gak cium-ciuman dulu maaf ya gak salaman dulu kenapa? karena penyebarannya lumayan drastis cepatnya luar biasa yang sekarang dan sekarang bahkan ketika saya praktek di tempat biasa saya harus pakai google sekalipun karena kita gak tahu yang mana yang covid atau yang gak gitu protokol kesehatan juga harus bagus ya diterapkan tetap diterapkan ya dok ya terima kasih bu Wulan baik dok selanjutnya dari bunda Elsa ingin bertanya apakah batuk tanda covid pada anak di bawah satu tahun frekuensinya sering atau tidak dan diare tanpa demam apakah dapat merupakan gejala covid dengan dan ini untuk riwayat penemoni resiko tertular covid apakah lebih besar juga dok demam mencret batuk itu adalah merupakan salah satu gejala covid tetapi bukan berarti bahwa itu pasti covid bagaimana tahunya dok no choice harus memang batuk itu kita ini kan paling sering flu like syndrome paling sering jadi batuk batuk kemudian pilek demam dan kelelahan itu tiga tanda yang paling sering covid-19 pada gejala covid-19 tetapi ingat untuk membuktikan bahwa ini suatu covid atau bukan tetap harus dilakukan tool pemeriksaan psikologis yaitu yang tadi saya sudah sebutkan dengan swab PCR atau paling enggak karena itu memang harganya masih mahal sekali di Indonesia paling enggak kita lakukan swab antigen untuk tahu kira-kira ini positif atau tidak itu enggak ulang terima kasih dan ini masih berkaitan dengan kenapa atau paling enggak kalau satu dari lingkungan keluarga misal ayahnya neneknya yang satu rumah atau habis kedatangan teman dari ibunya yang dengan covid-19 dan pipul gejala-gejala tadi hati-hati kemungkinan besar itu untuk menderita covid-nya tinggi sekali makasih dan kalau anak dengan riwayat pneumonia ini dok risiko tertular covid-nya apakah lebih besar secara probabilitasnya dok anak dengan riwayat pneumonia diobati dengan baik pneumonia jangan takut kalau sepanjang anak tersebut sehat asal saat ini sehat tidak menderita pneumonia walaupun pernah terkena pneumonia insyaallah aman bu tetapi kalau memang anak Anda sekarang lagi batu pilat denap ya covid-nya masuk juga tinggi sekali masih berkaitan dengan gejala dan keluhan covid-19 cara membedakan batuk pilek biasa sama batuk pilek karena gejala covid-nya mungkin masih sama juga ya dok sama itu yang saya sebutkan bahwa sekarang saya memperlakukan semua pasien bahkan kita tidak pernah tahu teman-teman dekat kita teman-teman kita ternyata covid-nya kita tidak pernah sebenarnya covid-nya ini nanti akan jadi satu epidemi setelah pandemi nanti akan jadi suatu epidemi dan mau nggak mau kita harus terbiasa dengan penyakit ini karena lama-lama no choice kita harus kita harus benar-benar hidup berdamai dengan namanya covid-nya cuman mudah-mudahan pada saat terpapang kita sudah diberikan vaksin anak-anak sudah diberikan vaksin nah ini nanti saya akan memberikan kata terakhir tentang vaksin covid-nya mungkin bulan saya minta waktu 5 menit lagi maaf ya tentang vaksin covid-nya aman dong aman makasih paling enggak ketika terpapar enggak sampai menyebabkan nanti akan hanya seperti flu light sindrom jadi gak akan menyebabkan kerusakan paru menyebabkan kematian sesak nafas yang hebat kalau cuman seperti flu light sindrom oke lah karena nanti kita harus hidup berdamai dengan covid-nya nah vaksinasi pada anak beberapa orang tua bertanya sama saya dokter ini vaksinasi sekarang sudah ada belum untuk anak vaksinasi pada anak sedang digodok karena dari Kemenkes memang dari Menteri Kesehatan memang menyarankan untuk sudah mulai mereka sebenarnya gini di Indonesia kita masih berkutat dan kita masih berkaca pada Eropa dan Amerika karena mereka masih pakai Pfizer juga nah kemudian kemudian masih 27 menit lagi ya waktu saya ya nah kemudian sedang ya enggak apa-apa dok Menteri Kesehatan itu minta supaya dari umur 3 tahun sampai 17 tahun anak itu bisa diberikan kalau enggak salah sampai 17 tahun atau 12 tahun anak bisa diberikan vaksin Sinovac ini sedang ini sedang jadi itu 3 sampai 12 tahun bisa diberikan vaksin Sinovac sampai 17 tahun nah tetapi untuk anak umur 12 sampai 17 tahun atau 15 tahun itu mereka masih menganjurkan untuk pemberiannya Sinovac dan ini sedang dikodok kalau dari IDAI memang kami kepengen secepatnya kalau bisa hanya IDAI juga mempertimbangkan beberapa beberapa poin beberapa beberapa ini ya karena uji klinisnya masih sampai tahap 1 dan 2 yang ketiganya belum selesai jadi mudah-mudahan ada beberapa juga yang saya baca mudah-mudahan tahun depan anak-anak kita sudah bisa di vaksin terima kasih ada lagi ada lagi masih jadi kalau sudah swab antigen dari bunda Anita swab antigennya negatif jangka waktu berapa hari untuk memutuskan melakukan PCR jika kondisinya sedang flu kalau misal anak tersebut batuk pilak atau flu lansin misal dia tidak ada demam di swab antigen dia negatif tetapi ibunya merasa ini diobatin tidak membaik Anda bisa secepat mungkin apalagi ketika timbul demam tetap pemeriksaan yang terbaik serologis yang terbaik adalah dengan PCR dalam waktu secepatnya lakukan PCR apabila amit-amitnya positif PCR Anda dapat menghubungin sentra COVID terdekat atau klinik COVID terdekat dokter-dokter anak untuk pasien-pasien anak yang menderita COVID supaya anak tersebut dapat diberikan pengobatan sebenarnya kalau anak-anak kita tanpa gejala bubulan cukup dengan hidup sehat yang tadi saya katakan dengan hidup sehat dengan vitamin itu cukup asal tidak ada gejala-gejala seperti batuk pilek hilang penciuman demam kita dapat memberikan vitamin D3 seperti misal vitamin D3 kita bisa memberikan vitamin-vitamin untuk naikin imun sistem yang kita berikan sesudah makan tetapi tetapi seandainya ada keluhan kita berikan obat-obatan yang mendukung atau mensupport untuk mengobatin keluhannya misalnya kalau ada batuk pilek kita juga berikan obat untuk batuk pilek ada demam kita berikan obat demam sepanjang anak tersebut tidak sesak dan anak masih aktif Anda jangan panik supaya ajak anak-anak Anda bermain pokoknya bikin anak tersebut se-enjoy seceria mungkin supaya yang kita perlukan adalah imun sistemnya naik dan imun sistemnya bisa terbangun dengan baik tetapi kalau sudah ada dan sebagainya cepat bawa ke UGT cepat bawa ke klinik COVID yang terdekat itu terima kasih ini dok untuk kabar yang beredar bahwa hanya dengan berpapasan saja kondisi menggunakan masker masih bisa tertulang COVID-19 varian delta yang dari dok tersebutkan dan apakah efektif jika menggunakan air purifier HEPA filter untuk membersihkan udara dan virus terlebih COVID-19 ini dok tergantung Anda pakai maskernya pakai maskernya cuma segini yang gak melindungi pakai maskernya cuma segini yang gak melindungi Anda harus benar-benar memakai masker melindungi area muka Anda dari sini sampai sini bukan dari sini sampai sini dari sini sampai sini harus benar-benar terlindungi dengan baik karena yang varian ini memang luar biasa tadi yang saya katakan 98% itu cepat sekali menyebarnya jadi bisa dikatakan 5 kali hampir 5 kali dia penyebarannya lebih cepat dan lebih ganas dan katanya saya dengar gejala kliniknya klinisnya pun pada anak-anak yang sekarang anak-anak muda itu bikin mereka benar-benar yang benar-benar tumbang karena COVID-19 jadi hati-hati dengan virus ini kalau bisa benar-benar stay at home kalau nggak perlu nggak usah pergi-pergi gunakan masker dengan baik kalau perlu face shield nggak apa-apa Anda pakai face shield kadang saya kalau belanja ke supermarket sudah pakai double mask pakai face shield hanya saya yang pakai face shield paling aneh rasanya tapi itu oke untuk melindungi Anda dan keluarga Anda kalau menurut saya ya makasih kemudian yang tadi yang HEPA filter HEPA filternya tergantung HEPA filter yang seperti apa yang Anda gunakan air purified seperti apa yang Anda gunakan kalau untuk di pesawat memang diklaim dia bisa menyaring 98% untuk virus dan bakteri tetapi kalau Anda pakai air purified yang segini yang seperti ukuran aqua 600 mili itu hanya ukuran berapa sih berapa kali berapa seandainya Anda keluar ruangan sudah ketemu kontak dengan orang juga air purified Anda tidak akan bisa melindungi kecuali kecuali orang tersebut pakai masker Anda pakai masker air purified tersebut bisa berguna terima kasih tadi berkenaan dengan face shield kita menggunakan apa sekarang sudah 6M ya dok jadi ini kalau untuk pada bayi treatment pada bayi face shieldnya itu apakah efektif pada anak dan bayi jika hanya menggunakan face shield saja gitu dok dan bagaimana APD pada bayi saat harus keluar nah ini dia ada beberapa yang menanyakan ke saya juga Bu Wulan dokter kalau saya harus pergi menggunakan pesawat ini bagaimana dengan ini bagaimana dengan face shield anak saya haruskah saya memakaikan face shield untuk anak saya nah kata saya face shield memang direkomendasikan untuk anak-anak di bawah 2 tahun tapi Anda harus tahu bahwa face shield itu hanya melindungi segini saja tetap paparannya tinggi sekali tapi kan nggak mungkin pakai masker dok anak-anak saya nggak bisa nah kalau sudah tahu seperti itu jangan dibawa pergi jangan dibawa keluar sudah itu udah harga mati kalau misal harus dibawa pergi dan harus dibawa keluar Anda harus pintar-pintar mensiasatinya bagaimana caranya supaya Anda kalau misal harus kepergian misal kasus di mana ada kematian atau kasus duka dari keluarga kan kita harus dapeng kadang bukan karena covid ya misal kasusnya nah Anda harus kepergian dengan pesawat terbang carilah jam-jam tertentu yang memang sepi maskapai-maskapai yang menerapkan prokesnya ketat sekali yang seperti itu tetapi saya rasa face shield memang untuk anak di bawah 2 tahun tapi untuk efektivitasnya kalau tidak dibarengi dengan masker rasanya masih kurang masih kurang ya dok dokter ini saya dikirim pertanyaan oleh admin dan pertanyaannya banyak sekali karena animonya luar biasa ya webinar kali ini dokter Sieny sengaja selain sebentar sesi tanya jawabnya lebih banyak kita batasi atau kita langsung semua dijawab nih dok biasanya kalau bunda-bunda sampai kalau boleh Mbak Mulan saya akan membalas beberapa pertanyaan pasien saya ini yang di Instagram live juga mungkin 2 atau 3 pasien ya kasihan juga ini ada yang nanya kalau pakai masker itu dok boleh pakai yang medis atau yang kain yang medis dong yang kain sekarang nggak bisa yang varian alpha aja nggak bisa apalagi yang varian delta no way untuk masker itu tetapi Anda boleh menggunakan masker yang kain sebagai pelindung luar masker medis Anda misal Anda pakai masker medis dulu habis itu baru ya masker yang kain gitu untuk ngencengin atau untuk melindungi masker medis Anda tetapi masker medis itu sebenarnya saya pernah baca bahwa efektifitasnya hanya 8 jam jadi lebih dari 8 jam Anda pakai seharian itu nggak akan melindungi Anda dengan sempurna udah gitu Anda habis masker medis pegang-pegang terus pegang makanan intak makanya kalau sebelum pegang makanan saya selalu agak cerewet juga bahkan saya dikenal sebagai dokter OCD sama satu asisten perawat saya dokter itu dokter OCD sedikit-sedikit cerut-cerut sedikit-dikit gini-gini habis karena saya tahu begitu saya pegang masker saya pegang ini saya garuk-garuk sedikit itu tangan saya sudah intak dan ini adalah media yang paling bagus untuk kita menyebarkan kuman jadi saya akan selalu sedia alkohol di tempat kerja saya di tempat klinik saya dikit-dikit gini udah cerut-cerut dikit benerin masker sedikit masker masker klinik supaya saya benerin cerut-cerut jadi jangan seenaknya saya kalau lihat beberapa orang tua sudah benerin masker cerut ambil gorengan aduh dalam hati saya kok berani banget dalam hati saya karena itu kehabisan luar masker anda bahkan karennya sekalipun anda harus berpikir bahwa itu adalah media untuk virus berkembang diaktisi terus terus kemudian ada yang nanya juga newborn yang divaksin perlu gak diswap gak usah gak usah sampai diswap dulu kalau ibunya memang gak ada oh iya tetapi ingat ya ibu-ibunya kasus COVID-19 pada ibu hampir tinggi sangat tinggi dewasa ini tinggi sekarang sekarang kami kami di rumah sakit Boromius pun yang notabene bukan rumah sakit ibu dan anak itu cukup tinggi apalagi saya bayangin di rumah sakit ibu dan anak pasti juga akan tinggi Mbak Bulan banyak juga kasus-kasus yang pada orang tua gak ngaku bahwa atau mereka gak tahu memang itu cukup tinggi nah hati-hati kenapa saya selalu tekankan pada ibu-ibu hamil mungkin ada disini yang ibu-ibunya lagi hamil dan sedang sedang mungkin hamil terutama ketika hamil anaknya sudah di atas 7 bulan ingat bahwa karena saya juga habis mahirin jadi saya ngerti rasanya ketika kehamilan masuk 7 bulan sudah mulai ngap jangankan untuk pakai masker habis makan aja rasanya penuh perutnya begah nah itu adalah fase krusial dimana ibu hamil suka lepas masker itu penyebaran virus cepat sekali kedua pada ibu hamil kita tahu bahwa daya tahan tubuhnya sudah pasti dia gak sebagus ibu-ibu yang sedang gak hamil nah makanya hati-hati karena sekarang ini banyak sekali ibu hamil yang ditemukan PCR-nya positif oke itu saja terima kasih apa lagi mungkin Mbak Bulan nah yang dari chat zoom ini dok kita kembali ke DB dan covid ya dok jadi DB dan covid ini sama-sama mungkin ada gejala sakit kepala nyeri perut bagaimana cara mengetahui bayi 6 bulan mengalami nyeri perut atau sakit kepala apakah ada tanda-tanda yang diberikan oleh bayi yang bisa diamati oleh orang tuanya mengingat gejala tersebut tidak dapat diukur seperti halnya demam pada bayi kita tidak bisa tahu ini sakit kepala atau ini kita hanya bisa tahu dari demam saja demam dan biasanya dokter ada demam sesak nafas Anda harus tahu bahwa pada bayi demam tinggi itu menyebabkan sesak nafas karena itu adalah kompensasi dari tubuh ketika demamnya tinggi tubuh kekurangan O2 dia harus banyak dapat O2 dengan cara dia breathingnya dia lebih dalam itu kompensasi nah tadi ada yang nanya ke saya dok gimana saya tahu anak kurang dari 1 tahun dia sesak nafas atau tidak kalau kurang dari 3 bulan biasanya pernafasan yang diperbolehkan kurang dari 60 kali per menit Anda buka tuh bajunya Anda hitung dalam 1 menit naik turunnya pernafasan itu sudah ada berapa kali kalau dia lebih dari 60 kali misal 67 70 berarti bayi Anda sudah sesak tetapi Anda lihat kalau dia ada demam tinggi mungkin seperti yang tadi saya bilang jangan-jangan sesaknya itu karena demam tinggi nafas cepatnya tapi kalau dia nggak ada demam tinggi dia ada batuk dan dia sesak dia nggak ada demam jangan-jangan dia COVID atau dia penemonia karena kita harus lakukan beberapa tools pemerisaan serologi tetapi kalau misalnya di bawah 1 tahun kita nggak bisa tahu karena jangankan untuk ngomong kan nggak mungkin gini-gini anak baby nggak mungkin gini-gini saya nyeri kepala mami nggak mungkin jadi yang kita bisa amati adalah demam atau nggak kalau itu terjadi dilakukan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan Mbak Wulan untuk tahu NS1 atau pemeriksaan darah rutin atau dengi rapid atau dilakukan fisik terima kasih nah untuk demam berdarah pada bayi yang pernah terjadi di usia 10 bulan itu bisa terkenal lagi nggak dok biasanya demam berdarah kasus paling rendah demam berdarah yang saya dapat di rumah sakit Boromio 1,5 bulan dan 2 bulan waktu saya sekolah di luar negeri 3 bulan ibu bulan nah di Boromio saya dapat 1,5 bulan dan 2 bulan ada yang nanya juga dok apa masih aman saat ini jika vaksin bayinya di rumah sakit tergantung rumah sakit Anda kalau di kami di rumah sakit kami di Boromio bunda kami punya yang namanya K3 itu area hijau dan itu hanya khusus untuk layanan vaksinasi di saya pun kami punya satu klinik yang non-infectious dimana semua di ruangan saya itu yang non-infectious hanya untuk yang konsultasi bayi sehat dan juga untuk layanan vaksinasi bahkan jamnya pun untuk layanan vaksinasi kita atur untuk masuk duluan sedangkan yang sakit kami akan taruh di yang paling depan yang non-infectious dan jamnya pun sesudah yang layanan vaksinasi selesai terima kasih ada yang lain mungkin ada dok jadi ini ada yang ditinggal di daycare jadi setiap weekday ditinggal di daycare agar bisa mengurangi resiko covid dan DPD kebetulan anak saya dua bulan ini terpaksa harus ke daycare apa tips bagi anak yang ditinggal di daycare seperti ini dok nah ini ini seperti makan wasi malakama ya untuk si ibu-ibu saya ngerti banget bahwa satu sisi ibunya bekerja satu sisi dia harus meninggalkan bayinya di daycare di daycare saya gak bisa ngomong karena itu adalah tempat penularan paling efektif untuk bayi dan anak jadi kalau memang Anda mau meninggalkan bayinya di daycare carilah daycare daycare yang memang benar-benar prokesnya amat sangat ketat jangan hanya punten ya punten hanya karena Anda bisa meninggalkan bayi di situ dan aman tetapi tidak hanya cukup aman tapi juga cari yang memang prokesnya ketat berarti dilihat standarnya ya dok untuk kasus covid yang semakin mengerikan ini dok kan jadi bundanya itu takut kalau bawa ke rumah sakit jadi apakah tetap menunggu demam hingga tiga hari atau lebih cepat lebih baik dok under tiga hari langsung konsultasi dengan dokter dan meminta pemeriksaan lanjutan untuk mensinyalir kasus covid demam berdarah jadi sudah ada demam ini karena seperti yang tadi saya sudah katakan Ibu Hulan bahwa ketika dia demam satu hari anaknya sudah lemes demam tinggi Anda boleh membawa langsung anaknya kepada dokter tetapi kalau demamnya misalnya tidak terlalu tinggi baru dua hari atau satu hari Anda boleh kasih parasetamol dulu tiap empat atau enam jam tapi kalau sudah tinggi anaknya lemes Anda boleh secepatnya langsung bawa ke dokter terima kasih nah ini dok pertanyaan terkait demam berdarah kembali ya tadi vaksin sudah dokter jelaskan bahwa bisa dilakukan di usia di atas 10 tahun ya dok nah ini pertanyaan lebih spesifik itu apakah dbd itu menyerang ke sarap apakah bisa dibantu penjelasannya apakah bisa berakibat fatal terus tip sehat tanpa dbd dan covid19 tentu saja oh iya apakah vaksin influenza dan pvc perlu diberikan booster sebagai pencegahan jadi sambil nunggu vaksin covidnya kita datang untuk anak-anak kita apakah bisa dilakukan vaksin influenza dan pvc terima kasih bu wulan influenza itu kita booster setiap satu tahun sekali kecuali pada anak-anak yang belum pernah dapat kita dapat memberikan dalam dua kali interval satu bulan pcp kita dapat memberikan boosternya itu di atas satu tahun kalau belum pernah dapat pcp kalau sama sekali belum pernah dapat pcp anda bisa memberikan dua kali dosis vaksin pcp untuk anak anda untuk menghindari pneumonia dan menghindarkan juga ya boleh diomong covid lah even walaupun sekarang belum ada vaksin yang mumpuni untuk anak nah kemudian kalau untuk komplikasi DB kita ada yang disebut dengan encephalitis DB itu menyerang persyarapan nah encephalitis DB ini dengue atau encephalitis dengue itu biasanya kasus-kasus yang berat itu biasanya anaknya jadi cenderung lebih letargis atau cenderung lebih lemas anaknya lebih lesu anaknya sudah delir anaknya sudah ngaco kemana-mana ngomongnya nah itu dan biasanya ada kejang hati-hati pada encephalitis dengue dan biasanya juga angka kesembuhan pada encephalitis DB itu sangat rendah biasanya banyak kasus kematian setelah komplikasi mengalami kesyaraf atau yang kita disebut dengan encephalitis DB tapi bisa memang menyerang ke persyaraf dan dia bulan ya terima kasih nah ini ada putranya Ibu Hethi berusia 8 bulan 2 minggu 2 minggu lalu dinyatakan positif covid oleh hasil tes PCR dengan gejala ringan bayi hanya demam 2 hari 39 derajat selebihnya kembali ceria dengan hanya minum asih makan plus multivitamin yang tersedia di rumah saja apakah setelah isoman 14 hari perlu tes kembali sampai hari keberapa dapat menularkan untuk tahu sampai hari keberapa masih bisa menularkan untuk setiap anaknya beda-beda karena ada yang 2 minggu setelah di PCR itu negatif dan dari PCR nah ini keuntungannya PCR memang dia mahal tapi dari sini kita bisa tahu Siti Rasionya kalau dari Siti Rasionya masih kurang dari 40 atau kurang dari 37 persen artinya tendensi dia untuk menularkan masih sangat tinggi contoh dia terkena COVID kontak dengan penderita COVID tanggal 1 kemudian dicek satu minggu kemudian ternyata masih tinggi misal antigen swab cukup swab antigen aja masih positif cek lagi satu minggu kemudian kepentingannya ketika 14 hari dari yang pertama saya anjurkan untuk PCR kenapa untuk tahu kira-kira ini kira-kira tendensi untuk penularannya bagaimana kalau dia sisi rasionya kurang dari 37 biasanya angka penularannya kecil sekali 1 bulan tetapi kalau misal dia masih di bawah 30 masih di bawah 35 apalagi masih di bawah 18 biasanya angka penularannya masih tinggi tapi kalau sudah 39 40 nah itu biasanya sudah sebentar lagi sudah mau sembuh nah itu setelah positif nanti boleh dilakukan PCR lagi untuk pastikan dia negatif atau enggak pun dengan sebab antigen enggak apa-apa asal Anda sudah tahu sisi rasionya berapa ini kembali ke DPD lagi apakah ada treatment khusus untuk meningkatkan trombosit misal anak demam jadi karena khawatir di hari kelima kalau enggak salah tangkap tadi dokter mengatakan akan ada mulai penurunan trombosit nah sebaiknya apa yang perlu dilakukan di hari pertama demam supaya mencegah trombosit turun drastis semua prinsip demam semua prinsip demam prinsipnya hanya satu untuk terang cairan baik karena DB maupun karena yang lainnya kemarin belum lama ini anak saya sempat muntah muntah satu kali langsung saya infos kebetulan saya bisa infos saya berikan infos dan anak saya seger lagi kenapa? karena cairan itu yang utama ketika anak anda demam anda harus punya ekspektasi bahwa dia akan cairan dalam-dalam tubuhnya dia menguap karena metabolisme tubuhnya dia sedang meningkat dia butuh intake cairan asupan cairan lebih tinggi dibandingkan biasanya tetapi masalahnya pada saat anak demam daya tahan tubuhnya sedang ngedrop gak enak perutnya pasti gak mau minum nah disitu anda sebagai orang tua peran anda gak cuman cukup ngasih obat-obat penurun demam tapi berikan juga anak anda termasuk untuk covid penanganan covid pun sama baik TB maupun covid karena pada covid pun yang kita takutkan pada gejala yang sudah berat yang paling kita takutkan adalah pengentalan darah pada covid itu bisa kita cek dari hasil denimer yang itu nantilah terlalu berat itu untuk ibu-ibu kasihan nah tetapi yang dapat anda lakukan adalah pada saat anak anda demam minta untuk diberikan cairan lebih sering untuk menghindarkan pengentalan darah mau penyebabnya nyeri penggorokan paringitis mau penyebabnya karena DB mau penyebabnya karena covid-19 berikan asupan cairan tinggi dan berikan makanan-makanan yang bergisi itu ibu bulan makasih oke dan untuk kondisi seperti ini selain tadi vitamin dan imun sistem apakah perlu diberikan vitamin D dari bunda loretina yes biasanya diajurkan untuk diberikan vitamin D kalau untuk anak-anak yang besar anda bisa ngasih satu kali satu tablet vitamin D kalau untuk yang anak-anak atau bayi anda bisa berikan yang drops kan sekarang sudah ada banyak nanti saya ngomong merek disini tidak enak nanti sama yang menyala api dokter ini ada bunda astrid jadi sempat ada ruam dan kontrol pada dokter ini di hari rabu kontrol dan diaktosisnya ada gigi jadi ada pemegakan di gigi nah setelah turun normal dan anak ceria sekarang timbul bercak atau ruam merah terutama di badan depan dan belakang apakah itu efek sempat demam atau itu hanya efek obat tadi kepikiran aja pada saat dokter membahas ruam keluhannya panasnya gara-gara ada pemegakan gigi demam dan ruam itu banyak sekali penyebabnya jadi tidak hanya karena covid dan DB bisa juga karena virus yang lain seperti morbiling rosyola atau yang kita kenal dengan campang atau bisa juga karena anak Anda mau tumbuh gigi ketika anak Anda masuk usia 9-10 bulan ruam bengkak usinya kemudian demam tinggi bahkan saya pernah punya pasien dirawat 5 hari demam manteng 44-1 hanya karena tumbuh gigi saja jadi penyebabnya banyak sekali itu harus kita cek satu-satu harus harus benar-benar cuman dari gejalanya dari anamnesa itu harus hubungi dokter anak itu biasanya ketahuan nanti setelah hari kedua hari ketiga setelah dilakukan beberapa pemantauan pemeriksaan darah kita akan bisa prediksi bulan ini kira-kira karena tumbuh gigi kadang saya akan matchy dengan usia dengan gejala klinis dengan pemeriksaan fisis dengan laboratorium semua dengan penampakan anaknya jadi klinikal eye-nya kita harus juga main di situ nah ini kira-kira ke arah mana terima kasih nah untuk tadi ada pengentalan darah itu kapan anak perlu cek di dimer itu itu kalau untuk yang sudah sesak kalau sudah yang sudah COVID-nya sudah berat dan pemeriksaan itu juga mahal sekali mungkin sisanya pertanyaannya hampir serupa tidak sama dok masih serupa tidak sama dan dokter juga tadi jelaskan sangat jelas sekali dan ada beberapa pertanyaan yang seperti kondisi sekarang lebih baik vaksin drive-thru atau vaksin datang ke rumah sakit untuk bayi 5 bulan nah itu mungkin bisa disarankan yang lebih aman ya dok yang tidak untuk usia 5 bulan vaksin drive-thru atau vaksin pergi ke rumah sakit atau ke klinik dua-duanya boleh masing-masing punya kelemahan dan kelebihan drive-thru itu menghemat waktu Anda drive-thru itu menghindari pajanan yang lebih serius terhadap pemorbit drive-thru itu Anda lebih Anda lebih nyaman tetapi tidak enaknya konsultasi terbatas karena biasanya dibatasi oleh waktu tetapi kalau di klinik Anda harus pintar-pintar menyikapinya cari klinik yang benar-benar aman cari klinik yang prokesnya jelas seperti Arsaya cari juga rumah sakit rumah sakit yang punya satu ruangan khusus untuk vaksin seperti di Boromius ibu-ibu pada ketakutan tapi Boromius itu kan covid-covid tapi kan jangan lupa bahwa di tempat kami di K3-nya itu adalah memang khusus untuk yang vaksinasi dan itu zona hijau carilah tempat-tempat layanan kesehatan yang memang pasti yang memang apa yang memang mereka benar-benar benar-benar apik dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini terserah ibu mau yang drive-thru boleh mau ke klinik boleh mau ke rumah sakit baik apakah air hidrogen bisa bantu menambah cairan dok untuk yang tadi pertanyaan abah dok air biasa aja gak apa-apa yang penting airnya sehat air hidrogen mahal untuk kondisi seperti ini bolehkah lanjut vaksin yang kedua untuk pasien yang sedang kurang fit atau meriang jadi mungkin udah satu terus boosternya itu pada saat kurang fit itu bisa dilanjut atau tunggu sembuh dulu dok tidak bisa harus tunggu sembuh dulu makanya ini sekarang banyak yang whatsappin ke saya dokter saya sekeluarga kena covid ini bagaimana dengan vaksinasi anak saya udah deh bu tunggu aja 2-3 minggu kemudian kata saya kenapa karena pada waktu anak anda terkena atau terpapar covid kita harus berpikir bahwa ada virus yang masuk panjanan virus yang masuk ke tubuh anak anda kalau enggak ini kalau enggak apa namanya kalau anda enggak hati-hati terus main suntik aja atau dokternya enggak tahu bahwa dia sedang berjuang dengan virus tersebut ya kasihan nanti malah kena covid kasihan iya malah jadi kena yang enggak harus kena ya dok untuk vitamin daya tubuh yang aman yang untuk ibu menyusui dok karena ini ibunya masih menyusui apa yang aman untuk vitamin ibu menyusui vitamin vitamin untuk menyusui vitamin apa aja enggak apa-apa atau vitamin vitamin untuk vitamin D3 yang tadi saya sudah sebutkan vitamin vitamin biasa seperti kaya apialis juga oke sekali sehari dicampur dengan vitamin D3 masih oke yang penting tadi yang saya bilang bukan dari vitamin itu hanya penunjang tetap harus pola hidup sehat makan makanan seimbang dan bergisi istirahat cukup karena kan yang kita hadapin kan virus kan dua-duanya virus sebulan baik DB maupun baik covid nah kalau DB anda harus rajin bersihkan rumah anda fogging dan sebagainya sedangkan untuk covid ini kan virus jadi anda harus perkuat sistem pertahanan tubuh anda dengan makan makanan yang bergisi dengan istirahat yang cukup hindari paparan hindari kerumunan batasi keluar rumah protokol kesehatan 6M nah nanti setelah itu anda lakukan baru anda tambahin dengan vitamin jangan dibalik pundang vitamin dulu ribut vitamin semua pada ribut vitamin 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 tapi lupa menjaga yang pentingnya terima kasih last last but not least apakah dbd kalau sudah terkena dua kali itu bisa menyebabkan kematian itu rumor atau fakta dok katanya bisa rumor bisa terkena dua kali dbd bila terkena dua kali bisa terkena tiga atau empat kali tetapi hati-hati dbd yang kedua yang ketiga itu bisa lebih parah seperti yang tadi saya katakan bahwa virusnya sudah mutasi hati-hati bisa hari pertama yang harusnya trombosit turun hari keempat dia bisa hari pertama kemarin belum lama saya dapat belum lama ini bukan kemarin saya dapat pasien hari pertama kalau sudah turun langsung trombositnya 150 ribu terus turun turun terus ternyata saya sudah curiga ini pasti dbd yang kedua atau ketiga ternyata betul dbd yang kedua dari mana saya tahu nah dari pemeriksaan dengue repi kepentingannya kalau IgG-nya positif berarti lampau dia pernah terkena penyakit demam berdarah tetapi kalau IgM-nya yang positif dia terkenanya sekarang kalau seandainya IgG negatif IgM positif oh dia baru terkena sekarang ini yang pertama ini kepentingan kita untuk tahu ini kira-kira kok cepat banget ini ya ini pernah kena gak sih tetapi dari yaitu tadi harus hati-hati sudah dan makro dan mikro ini terakhir makro dan mikro nutrien yang dianjurkan buat tip sehat terbebas dari dbd dan covid-19 makro nutrien seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tetap harus kecukupan antara karbohidrat lemak dan protein protein itu tergantung kalau di bawah dua tahun protein hewani this is majority ini yang utama major majornya tetapi kalau sudah lebih dari dua tahun Anda dapat perkuat dengan protein hewani dan protein nabati tapi selain itu Anda juga dapat memberikan vitamin dan mineral yang mengandung tinggi yang mengandung tinggi yang mengandung tinggi yang mengandung tinggi vitamin-vitamin mineral-mineral Anda bisa konsumsi itu terima kasih dokter sudah cukup dokter hebat sekali luar biasa anemonya saya buat dokter jadi kerepotan bertanya tidak dari IG live juga dokter live dari IG pribadi beliau terima kasih dok dan terima kasih bapak sudah support saya dari IG live from home terima kasih kita berikan penghormatan yang paling tinggi untuk dokter Siani atas materi hari ini semoga tips edukasi materi yang diberikan hari ini bisa diaplikasikan dan sangat bermanfaat untuk ayah ibu semua yang ada di zoom kita kali ini sebelum kita berpisah dok ada yang kenalan dulu dari Jakarta ada produk manajer PT Lapi Laboratories kepada Mbak Devina saya izin untuk bisa men-share informasi yang tadi soal vitamin soal segala macam dokter Siani saya izin untuk bisa memperkenalkan ibu Devina dari PT Lapi Laboratories terima kasih silahkan Mbak Devina bubulan suara saya terdengar jelas terdengar jelas siang dokter Siani terima kasih terima kasih untuk kesempatannya saya bisa juga bergabung di webinar klinik Arsaria selamat untuk membuka kliniknya mungkin di tahun kemarin sebelumnya mungkin disini juga ada dokter Yustinus yang bergabung bersama kami sebagai general product manager dari PT Lapi oke untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan share screen sudah terlihat sudah mbak oke jadi menyambung dengan topik yang dibawakan oleh dokter Siani mungkin sedikit saya memperkenalkan satu produk baru dari PT Lapi yaitu Apetik dimana dokter Siani juga menyampaikan kalau untuk kasus demam berdarah parastamol ini merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan golongan-golongan lain jadi untuk Apetik ini baru dilaunching di akhir tahun 2020 oleh PT Lapi dimana parastamol ini berbeda dari yang di pasaran untuk Apetik ini parastamolnya jenis mikronis yang artinya jenis parastamol termikronisasi dibuktikan lebih efektif dan lebih cepat dalam menurunkan demam pada anak untuk Apetik kami juga punya tiga bentuk kesediaan baik yang drops itu untuk bayi kemudian untuk anak-anak bisa diberikan yang suspensi baik suspensi biasa maupun suspensi forte jadi ini hanya sedikit informasi bahwa kami juga memiliki parastamol dengan jenis parastamol mikronis yang berbeda dibandingkan parastamol biasa selanjutnya topik utamanya adalah ke vitamin multivitamin anak yaitu dimana PT Lapi memiliki multivitamin apialis baik bentuk drop maupun sirup yaitu vitamin lengkap untuk pertumbuhan dan juga penambahan nafsu makan mungkin sedikit dijelaskan apa itu vitamin bahwa vitamin merupakan sat kimia organik yang dalam jumlah dibutuhkan tubuh manusia dan tidak dihasilkan tubuh tapi ini diperlukan yang fungsinya mungkin bervariasi tergantung dosis maupun lama terapinya kapan diperlukan vitamin ini diperlukan di kondisi-kondisi tertentu misalkan di saat defisiensi atau kekurangan saat sakit saat lansia kebutuhan tubuh meningkat maupun kebutuhan preventif atau pencegahan seperti mungkin dokter sini juga sudah jelaskan kapan vitamin itu diperlukan untuk digunakan nah ini untuk komposisi dari apialis jadi apialis ini ada dua baik yang sirup maupun drop komposisinya kurang lebih sama yang membedakan hanya berapa miligram atau ayunya yang berbeda diantara apialis sirup maupun drop sedangkan untuk jenis vitaminnya yaitu ada vitamin A vitamin D3 vitamin B1 B2 B6 B12 nikotinamida vitamin C pantotenol lisin dan juga asam gutamat dokter sini juga merekomendasikan yaitu penggunaan vitamin D pada bayi atau anak-anak dimana disini juga tercatat bahwa vitamin D yang terdapat pada apialis adalah 400 IU ini sesuai dengan anjuran pada protokol COVID jadi minimal pemberian vitamin D adalah 400 IU inilah yang terkandung di apialis drop maupun di apialis sirup sebenarnya apa fungsi masing-masing vitamin tersebut bahwa vitamin A ini dapat berfungsi yaitu untuk kesehatan mata sedangkan vitamin B kompleks ini berguna untuk proses metabolisme di dalam tubuh baik untuk karbohidrat lemak maupun protein kemudian ada vitamin B5 ini juga dibutuhkan untuk proses pertumbuhan aneminya untuk produksi antibody maupun juga untuk jaringan saraf selanjutnya ada vitamin C juga disini dalam meningkatkan daya tahan tubuh sangat diperlukan kemudian ada vitamin D dalam membantu penyerapan kalsium dimana anak-anak ini membutuhkan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi kemudian ada asam glutamat yang berfungsi untuk perkembangan otak selanjutnya ada lisin jadi tambahan lisin di apialis ini juga sangat penting yaitu sebagai asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dalam membantu penyerapan kalsium kekurangan lisin juga bisa menyebabkan beberapa keluhan misalnya seperti nafsu makan yang berkurang kerondokan rambut keterlambatan pertumbuhan penduruan berat badan maupun juga kekurangan energi jadi semua kandungan-kandungan yang telah dijelaskan tadi itu ada di apialis drop maupun ada di apialis sirup jadi apialis drop maupun apialis sirup ini diindikasikan baik untuk penambahan nafsu makan membantu pertumbuhan anak membantu pertumbuhan tulang dan gigi untuk juga defisiensi vitamin maupun juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh jadi terkandung semuanya di apialis untuk indikasi-indikasi tersebut bagaimana untuk dosisnya dosisnya ini biasanya disesuaikan dengan usia bahwa apialis sirup bisa digunakan untuk anak-anak 5 tahun sampai juga dewasa itu 1-2 sendok teh per hari kemudian anak 2-5 tahun itu 1 sendok teh per hari sedangkan untuk apialis drop di mana apialis drop ini dilengkapi dengan pipet drop jadi bisa diberikan menggunakan pipet drop di mana usia 0-12 bulan adalah 0,3 mili per hari sedangkan untuk usia 1-3 tahun adalah 0,6 mili per hari ini adalah tampilan dari apialis mungkin bapak ibu sekalian bisa melihat tampilannya ini adalah bentuk sediaannya bahwa keduanya sama-sama dalam bentuk sirup berwarna kuning dengan aroma jeruk di mana itu disukai anak-anak yang membedakan bahwa untuk sirup ini botolnya adalah 100 mili sedangkan drop ini botol 10 mili yang dilengkapi dengan pipet drop jadi kesimpulan dari produk apialis yaitu merupakan suplemen multivitamin anak untuk pertumbuhan dan juga penambahan sumakan yang kedua memiliki rasa jeruk yang disukai oleh anak-anak yang ketiga yaitu sedianya lengkap sesuai dengan kebutuhan yaitu baik drop maupun sirup mungkin sekian untuk presentasi dari apialisnya sebentar akan memutar juga sedikit video dari PT Lapi jadi ini jadi ini ini di bagian terakhir ada tampilan beberapa produk lain dari ranah divisi anak dari PT Lapi itu imunos sebagai imunomodulator kemudian apialis sebagai multivitamin ada juga suplemen ferfit ini adalah suplemen zat besi mungkin sekian dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih ibu devina dari PT Lapi laboratoris juga dokter yustinus winarto yang menyempatkan hadir di dua sesi webinar dokter terima kasih dokter shenny jelas sekali baik sekali menjelaskan topik hari ini dan tidak lupa kesayangan saya ibu-ibu dari modern mom community teknakin haturnuh pun jangan bosen-bosen diajakin webinar terus biar update edukasi cegah panik iya teh cegah panik cegah panik dengan ikut webinar yang selalu rusin diadakan oleh klinik art saya sebelum kita berpisah kita mungkin berfoto bersama dulu ya sebentar dokter shenny sudah bersama kita kah halo dok pertanyaannya tadi banyak sekali jadi memang animonya luar biasa hai dok terima kasih dokter sekali lagi aku mengucapkan secara pribadi sebagai spokesperson klinik art saya luar biasa dokter shenny materinya dokter yustinus bukan begitu setuju mungkin ya mbak devina dengan dokter yustinus bahwa hari ini terima kasih dok dokter shenny menerangkan dengan sangat jelas pasien-pasien beliau juga memang sangat puas teman-teman dari modern mom community bandung juga tambah upgrade ilmu dan edukasi kesehatannya diwakili oleh mbak Nadi dan teman-teman yang lain yang siang-siang ini nyempetin loh gabung sama kita baik saya akan tutup acara ini dengan kita berfoto bersama semoga teriring doa semoga siapapun yang hari ini terdiagnosa dan harus melakukan isoman diberikan kesembuhan oleh Tuhan yang maesah diberikan kekuatan bagi kekuatan yang mendampingi keluarga yang mendampingi dan juga bagi kita yang tetap sehat tetap jaga prokes 6M jangan tunggu sampai 10M ya sekarang sudah 6M jadi ayah, bunda, dokter semua saya ucapkan banyak terima kasih mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari acara ini kita akan bertemu di sesi webinar berikutnya di bulan depan tentu saja dengan topik-topik yang menarik dan kita menunggu akan share G-FOM-nya nanti lain kali untuk topik apa yang diinginkan oleh ayah dan bunda di rumah baik sebelum kita berpisah untuk pengumuman penanyaan terbaik nanti akan saya share semua pertanyaan yang tadi saya kolek ke dokter Sieni biar dokter Sieni yang kebingungan pilih siapa yang paling baik atau bukan paling baik mungkin yang paling mewakili baik kita berfoto bersama dengan pose dimulai 1, 2 bisa bantu share screennya Mbak Ika untuk di-capture atau Mbak Devina mungkin nanti saya kirim minta dikirim ya oke ya take pose 1, 2 sekali lagi boleh dengan logo ars saya oke iya hadiahnya nanti akan diumumkan setelah dokter Sieni memilih siapa ayah atau bunda yang berhasil mendapatkan hanya 5 orang yang kami akan berikan hadiah satu pasang untuk bunda dan untuk dede bayinya oke akhir kata wassalamualaikum wassalamualaikum selamat siang semoga selalu stay safe and love from everyone dari klinik arsaya terima kasih saya izin tutup meetingnya ya ya dadah nah baik bye yeah Terima kasih.